BIMA S, Season Terbaru, Minggu jam setengah 10 pagi Suami gak pernah nanya, itu berapa duit, abisnya itu berapa duit, abisnya gitu Yang penting, saya transfer sayang Udah, dia gak pernah nanya-nanya Biasanya berapa? Mahasya dong Setahun menepi dari panggung hiburan, Pasca melahirkan anak kedua Pedangdut Saskia Gotik belum ada tanda-tanda bakal comeback ke dunia panggung dangdut Gotik yang baru saja merayakan ulang tahun yang ke-33 tahun Mengaku masih menikmati hidup sebagai ibu rumah tangga Terlebih, sampai saat ini, meski sudah banyak tawaran job manggung Saskia Gotik masih belum dapat izin dari suami ia kembali ke dunia hiburan Belum, jadi masih fokus dulu sama anak-anak Jadi belum bisa ngambil kerjaan dulu, belum bisa nyanyi dulu Jadi ya kalau kayak perawatan kayak gini, suami masih nginjin Tapi kalau untuk nyanyi, suami masih belum nginjin Karena masih fokus dulu sama anak-anak Ya, belum kembalinya Gotik ke dunia hiburan, cukup beralasan Selain karena anaknya yang kedua masih terlalu kecil untuk ditinggalkan Gotik juga mengaku, momen jadi ibu rumah tangga mengurus anak dan suami Sebagai kesempatan untuk memupuk keharmonisan hubungan dengan suami tercinta Sira Judin Yang belakangan tak luput dari gosip miring Menjaga keharmonisan apa ya, ya saling percaya aja lah Komunikasi saling percaya aja, udah itu sih Itu aja sah, ya kita menikah karena Allah Ya ngejalaninnya juga karena Allah, bismillah gitu Jangan, jangan apa namanya, jangan ada Ya pastilah ya doknya semua ini pasti ada ujian cobaan lah Cuma kan kita, apa namanya, gimana caranya harus menyikapi Muzikasi saling percaya Jika gara-gara rutin memanjakan diri perawatan sebulan sekali Gotik sempat diprotes suaminya Sira Judin Sabang Nggak, suami nggak pernah nanya, itu berapa duit, abisnya itu berapa duit, abisnya gitu Yang penting, saya transfer, sayang Udah, dia nggak pernah nanya-nanya Biasanya berapa? Pas ya dong, pokoknya per bulan Ya biasa kalau rumah tangga kan pasti gini-gininya per bulan ya kan Superbangga Ayu Ting Ting dengan bakat Bilkis Putri sematawayang Ayu Ting Ting, Bilkis Sumaira Razak lagi-lagi membuat bangga Ayu Bukan lantaran kebolehannya menyanyi Kali ini Bilkis unjuk kebolehannya dalam memainkan alat musik Ia tampil dalam sebuah mini konser dengan memainkan piano di depan publik Aksi Bilkis tersebut tentu membuat Ayu deg-degan sekaligus kagum Karena ini pertama kalinya Bilkis tampil bermain piano di depan umum dan mendapatkan piala Buka alam senang Aksi Bilkis tersebut noong Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.